Intro Menjelang hadiraya Idul Fitri, tim Satgas COVID-19 Pusat melakukan kunjungan ke PMK Banyumas. Ia memantau PTKM di Banyumas hingga tingkat RT sudah bagus. Meski demikian, ia meminta bagi warga yang nekat mudik sebelum tanggal 5 Mei dan lelos ke RT harus dilakukan swab agar kondisi Banyumas aman. Tim Satgas COVID-19 Pusat berkunjung ke PMK Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu 4 Mei 2021. Mereka datang untuk mendampingi posko PPKM Mikro hingga tingkat RT di Banyumas. Ia melihat paparan dari sekda Banyumas Budi Sabtono untuk PPKM Mikro di tingkat RT sudah bagus. Masyarakat Banyumas diminta patuh dengan peraturan dari pusat hingga tingkat RT. Prokes harus dibatuhi agar kondisi COVID tidak seperti tsunami COVID di India yang menghiraukan prokes kesehatan. Melihat paparan sekda Banyumas, ia yakin kedepannya COVID-19 akan cepat turun di Banyumas. Perwakilan Satgas COVID-19 Pusat Brigjenteni Iwan Ma'ruf Zainuddin menjelaskan, bagi mereka yang nekat mudik sebelum tanggal 6 Mei, petugas posko di tingkat RT harus memberitahukan dan melakukan swab terhadap warga yang mudik. Jika ditemukan ada yang positif, maka satu kampung wajib di swab dan karantina. Hal itu dilakukan agar kondisi tetap aman. Kemudian yang sudah mudik sekarang, saya lihat di jalan sudah banyak musang udah mudik. Nah itulah kewajibannya dari posko itu mengecek. Pasti tahu di RT siapa sih yang baru datang, ya kan? Hapalah tetangganya dia baru datang. Harus di swab, di swab, cek. Karena kita kelihatan sehat, tetapi positif itu menularkan. Namanya OTG itu kan, tanpa gejala. Tapi dia positif, itu bahaya. Makanya bagi yang datang dari kota, di swab, kalau aman ya boleh. Tapi begitu ini, baru semuanya pak. Begitu satu positif, satu pak. Sementara, menjelang libur panjang pihak pemerintah telah mengupayakan penurunan COVID-19 dengan pemerintian operasi bis, kereta, dan pesawat yang ketat pada tanggal 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Bagi mereka yang masih tetap mudik, akan diperlakukan putar balik. Dari Banyumas, Ahmad Nur Rajiwibowo, Satelit TV, Muartakan. Dari Banyumas, Ahmad Nur Rajiwibowo, Satelit TV, Muartakan.